Intro Personil Polsek Medan Baru menyerahkan alat bantuan kebersihan ke 5 masjid dengan masing-masing masjid mendapatkan bantuan alat kebersihan berupa sapu lidi, serokan sampah, sikat pembersih WC, gayung serta pengharum ruangan. Usai penyerahan bantuan alat kebersihan, personil Polsek Medan Baru bersama dengan Babinsa, BKM dan warga jamaah masjid segera melakukan giat gotong royong membersihkan masjid dengan membersihkan ruangan utama, kamar mandi dan halaman. Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasa Tobing mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi dan gotong royong ini adalah sebagai bentuk kepedulian polri terhadap rumah-rumah ibadah dan kegiatan ini juga berkesinambungan setiap hari Jumat. Uniknya, para personil Polsek Medan Baru yang melaksanakan silaturahmi dan gotong royong ini merupakan personil gabungan yang beragama muslim dan non-muslim. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata!